Intro Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, di video kali ini guys, aku mau kasih tau ke kalian ya guys ya Cara untuk mengatasi lag dan ngeframe drop pada saat kita itu lagi bermain game guys Dan disini kita itu bakalan menggunakan sebuah aplikasi ya guys ya Dan kegunaan dari aplikasi ini tuh, dia itu bakalan memboost performa HP kalian guys Dan juga mengatasi lag pada saat kalian itu lagi bermain game Jadi dia itu akan memboost performa HP kalian dengan cara menstabilkan grafik dan performa HP kalian guys Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan dan cara untuk menggunakan aplikasinya Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan aplikasinya, seperti biasa guys, buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini kalian sudah bisa lihat, disini ada sebuah file zip Dan ini adalah bahannya ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba guys, kalian bisa download aja Linknya itu ada di deskripsi video ini guys, untuk link downloadnya ya guys ya Nah disini kalian ekstrak aja file zip ini guys Nah kalian ekstrak aja disini ya guys ya Jadi tampilannya itu bakalan seperti ini Oke guys, jadi disini guys, kalian itu jangan install semua untuk aplikasi ini ya guys ya Jadi kalian pilih satu aja guys Kalian sesuaikan dengan chipset HP kalian ya guys ya Jadi disini itu ada Exynos, ada Kirin, ada Mediatek, ada Octa-Core, ada Qualcomm Snapdragon, dan Unisoc Jadi kalian pilih aja sesuai dengan HP kalian masing-masing guys Nah jadi disini guys, sesuai dengan HP masing-masing ya guys ya Jadi contohnya di HP ku ini adalah Mediatek, jadi disini gue pilih aja yang Mediatek ya guys ya Jadi disini kita install aja aplikasinya guys Oke guys, kalau udah terinstall seperti ini, kita klik aja selesai ya guys ya Jadi seperti itu guys Dan disini guys, kalian buka file text yang ini guys ya Yang ini guys Jadi kalian buka file ini, terus kalian butuh satu buah aplikasi lagi ya guys ya Aplikasi set edit guys Oke guys, jadi kalian itu butuh aplikasi ini ya guys ya Aplikasi set edit guys, untuk mengaktifkan aplikasinya Jadi untuk kalian yang belum punya aplikasi set edit ya guys ya Kalian bisa download dulu aplikasinya di Playstore kalian masing-masing ya guys ya Terus kita kembali lagi ke aplikasi ZR Shiver kita guys Kita buka file text-nya ya guys ya Nah disini kalian setelah kalian ya guys ya Mau buka pakai aplikasi apa ya guys ya Yang penting text-nya nanti bisa kalian salin guys Nah disini aku pakai ini guys ya Notepad XT Nah untuk tampilannya itu ada seperti ini guys ya Ada 1, 2, 3, 4 Dan string ini guys, kita itu bakalan tempel ke sistem table di aplikasi set edit Jadi disini kita buat aja layar balas seperti ini guys ya Nah kalau di HP Redmi ku seperti ini guys Nah terus kita buka aplikasi set edit-nya Nah nanti itu tampilannya itu seperti ini guys ya Sorry ini ada iklannya ya guys ya Nah kalian bisa perhatikan aja string-nya Jadi disini kalian salin aja string-nya ya guys ya Nah seperti ini guys Nah seperti ini kita salin Untuk value-nya adalah C-Clay ya guys ya Atau C-Clay Nah disini kita paste aja di sistem table ya guys ya Jangan di global table guys Kita pilih aja sistem table Terus kalian klik aja plus add new setting Kalian paste-kan string-nya disini ya guys ya Nah kita paste-kan aja disini guys Seperti ini 2-shape change Untuk value-nya adalah C-Clay ya guys ya Seperti itu guys Jadi kalian paste aja semua string-nya sampai habis ya guys ya Ke aplikasi set edit kalian Nah jadi seperti ini guys Kita salin dulu ya guys ya Nah seperti ini Nah kita salin Paste lagi Nah seperti itu ya guys ya Caranya guys Nah kalau udah kita salin semua Nanti kita masuk ke pengaturan HP kita lagi guys Nah disini untuk value-nya apa guys Value-nya 800 ya guys ya Nah jadi seperti itu guys Nah jadi disini kita paste Atau tiket aja 800 Nah seperti ini ya guys ya Nah terus kita salin aja Sampai selesai guys Disini ada 4 string jadi kalian paste-kan aja semuanya 4 string-nya ya guys ya Ke set edit kalian di system table guys Jadi seperti itu Nah untuk value-nya adalah MFI Huruf besar kecilnya harus sama ya guys ya Jangan sampai beda guys Kalau dia huruf besar kalian ketikan huruf besar Kalau huruf kecil kalian ketikan huruf kecil guys Nah untuk string yang terakhir yang ini guys ya Nah yang ini Kita salin value-nya adalah true ya guys ya Nah kita paste-kan disini guys Nah jadi seperti ini caranya Nah sangat gampang ya guys ya Nah kita masukkan value-nya ya guys ya Adalah true way Nah seperti ini guys Sorry guys Nah seperti ini guys Kalau udah save change Nah jadi untuk string-nya udah semua ya guys ya Terus kita masuk aja ke pengaturan atau setelan HP kita ya guys ya Nah ini pengaturan HPku guys Kita masuk aja ke sini terus kita masuk ke manager aplikasi atau aplikasi ya guys ya Yang ini guys kalau di HPku ya guys ya Kita masuk ke kelola aplikasi guys Dan disini kita cari aplikasi yang udah kita install tadi ya guys ya Oke guys jadi disini kita cari aja aplikasi yang udah kita install tadi ya guys ya Disini kalian klik aja di tombol pencarian Terus kalian klik aja atau ketikan aja engine ya guys ya Seperti ini guys Nah seperti ini guys Nah dia itu yang atas ini ya guys ya Yang com.graphic.engine Jadi kalian masuk aja ke aplikasinya Nah terus kalian aktifkan untuk mulai otomatisnya Seperti ini kita aktifkan ya guys ya Nah kalau udah kita aktifkan di bagian mulai otomatisnya ya guys ya Ini kalian aktifkan aja semuanya seperti ini ya guys ya Dimulai otomatisnya guys Kalau di HP Redmi ya guys ya Terus kita masuk ke perizinan lainnya guys yang ini guys Dan disini kalian aktifkan semua sampai berwarna hijau seperti ini ya guys ya Kalau di HP Redmi guys Karena di setiap HP itu settingnya berbeda Jadi disini kalian pilih aja terima guys Nah nanti itu warnanya itu bakalan hijau seperti yang ini ya guys ya Terus kalian yang ini lagi kalian terima Dan yang terakhir ini kalian terima juga Jadi kalian izinkan semua ya guys ya intinya guys Terus kita kembali ke homescreen HP kita guys Dan kalian klik tahan lama aplikasi set editnya ya guys ya Kita masuk ke info aplikasinya Dan disini kita klik aja paksa berhenti guys Kita klik ok Nah kalau udah kita paksa berhenti Aplikasi set editnya ya guys ya Kita kembali ke homescreen HP kita Terus kita restart atau nyalakan ulang HP kita guys Kalau kalian udah nyalakan ulang HP kalian guys Settingannya udah selesai Jadi seperti itu caranya ya guys ya Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya ya guys ya Kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye Bye